Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI Andika Ninenawea terpilih menjadi Presiden ASEAN Trade Union Council atau Organisasi Konfederasi Buruh Negara Anggota ASEAN periode 2023-2026. Ini semakin menguatkan peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Terpilihnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI Andi Gani Ninenawea sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council atau Organisasi Konfederasi Buruh Negara Anggota ASEAN periode 2023-2026 diputuskan dalam ASEAN Trade Union Council atau ATUK General Assembly pada 18 dan 19 Februari 2023 di Jakarta. Dukungan penuh terhadap Indonesia didapatkan dari Singapura, Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, dan beberapa negara anggota ATUK lainnya. Secara virtual, Presiden Joko Widodo mengatakan kepemimpinan Indonesia di ATUK diharapkan dapat selalu konsisten memperjuangkan kepentingan pekerja Indonesia dan mampu mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan. Semoga selalu konsisten memperjuangkan kepentingan pekerja Indonesia adaptif mengikuti perkembangan zaman dan terus bermitra dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan. Sementara Ndigani Nenawea berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, advokasi, pekerja, dan pertukaran pengurus serikat pekerja untuk solidaritas dan stabilitas para serikat kerja di negara ASEAN. Pak Jokowi sebagai Ketua ASEAN dan saya menjadi Presiden Estetate Union Council. Artinya apa? Saya harus memaksimalkan perjuangan saya bukan hanya di Indonesia, tapi membelah hak-hak buruh di 10 negara anggota ASEAN. Kerjasama serikat buruh di ASEAN itu... Ya, sangat-sangat luar biasa. Kerjasama pendidikan, kerjasama saling mengadvokasi, dan juga kerjasama bagaimana bertukar antara serikat pekerja, pengurus Indonesia ke Singapura, atau pengurus Singapura ke Indonesia, kita ke Thailand untuk saling belajar, untuk saling memperkuat soliditas dan solidaritas antara serikat pekerja. Di tahun ini, Indonesia memegang tiga kepemimpinan tingkat ASEAN, yakni Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN 2023, Ketua Kadin Indonesia Arsat Rashid sebagai Ketua ASEAN BAK 2023, dan Ketua KSPSI Andigani Nenawea sebagai Presiden ATUK. Ketiga posisi tersebut diakini akan menguatkan peran Indonesia di ASEAN. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Media Group Network.